Anda kembali di Sidik Jari, pemirsa gara-gara mengeber-geber gas saat sedang mengisi BBM, seorang sopir angkot di Bekasi, Jawa Barat dikroyok tiga petugas SPBU dengan senjata tajam. Akibatnya sang sopir menerita luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat seorang petugas SPBU yang masih menggunakan seragam berwarna merah diamankan oleh warga. Petugas SPBU tersebut merupakan salah satu pelaku pengelokan terhadap HG, soalnya angkot di urusan kampung Tawang Pondok Gede. Dalam video tersebut juga terlihat korban dikotong oleh warga ke sebuah angkot karena mengalami luka susuk. Kejadian itu terjadi di jantara yang hantam, tempat yang di perumahan Ardini I, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi. Warga yang berada di lokasi kejadian menjelaskan korban yang sedang mengemudikan angkot dikejar tiga pelaku dan masuk ke perumahan Ardini I untuk mencari perlindungan. Namun korban langsung ditarik keluar dari angkot hingga terjatuh. Pelaku pun langsung menikam korban beberapa kali hingga korban mengalami luka parah di bagian dada. Saat kejadian, warga langsung menangkap salah satu pelaku yang masih menggunakan seragam SPBU, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Paget, kira-kira kita gak pertama kiranya itu maling kali ya. Jadi sempat mampu saya teriak maling-maling. Gak taunya pas dilihat temannya anak-anak saya. Tapi pada saat kondisi kesini, korban ini belum ditusuk atau memang udah... Masih di mobil. Masih di mobil, jadi diseret sama pelakunya. Penusukannya di sini ya, Bu? Iya, di depan sini. Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban dikroyok oleh tiga orang pegawai SPBU karena mengeber-geber knalpot saat sedang mengisi BBM. Saat ini, dua pelaku sudah berhasil diamankan di Polsek Pondok Gede. Sementara satu pelaku yang melakukan penusukan masih melarikan diri. Bang, Bang, ya Allah. Saya bawa kantor polisi aja. Ketika mengisi para bensin ya, disitu yang bersambutan ini mengeber-geber knalpot dari angkot tersebut. Nah, jadi ditegur lah sama karyawan SPBU tersebut. Teguran itu mungkin ada yang ketersinggungan, sehingga cekcok mulut lah. Dampak daripada cekcok itu terjadi pengeroyokan. Petugas Polsek Pondok Gede telah memeriksa tiga saksi dalam kejadian tersebut dan masih menghidat pelaku utama yang membawa senjata tajam dan menusuk korban. Sementara saat ini korban yang terluka menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan kini kasusnya ditangani Polsek Pondok Gede dan juga Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dewi Hapsari, TV One, mengabarkan.